Kejadian ada perang buah hari. Pencurian dengan memecahkan kaca mobil terjadi di sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Pelaku beraksi di Jalan Pemuda saat korban memarkir kendaraannya untuk melaksanakan sholat jumat di Masjid Nur Agung. Jamaah yang baru selesai melaksanakan ibadah sholat jumat dikagetkan dengan informasi pencurian. Pelaku beraksi saat sholat jumat tengah berlangsung. Sehingga korban dan jamaah yang lain tidak menyadarinya. Menurut korban, tempatnya memarkir mobil cukup dekat dengan masjid. Karena kejadian tersebut, korban menderita kerugian sekitar 18 juta rupiah akibat kehilangan dompet dan ponsel. Berangkat semayang jumat sama anak saya naik mobil ini. Parkir di tempat biasa sering Jumat situ, Jumatan di situ kan di Nur Agung, di jembatan keluar sebelah kiri. Saya tinggal sholat kan, selesai sholat. Saya ini udah curiga sama mobil ini kok ngeliat dari jauh kok pintu sebelah kiri, kelihatan kacanya gak ada. Pikir saya anak saya gak ngunci apa gak nutup kan. Pas saya dekati ternyata kaca udah pecah. Kalau barang, tas istri saya isinya ada handphone, ada dompet. Sama dompet saya satu. Kasus pencurian ditangani aparat polsek ketapang dengan memeriksa korban dan saksi di sekitar lokasi kejadian. Kalau modus, sebenarnya kalau menurut analisa kami ini sifatnya random atau acak. Karena dalam waktu-waktu tertentu bahkan sebelum ini mungkin pernah kejadian yang sama. Dan melihat posisi parkir kenderaan korban ini kebetulan dia paling belakang. Berhubung itu kemungkinan modus pelaku hanya random atau secara acak memilih salah satu kenderaan yang terparkir di lokasi, di lokasi kejadian ya. Dan berharap apapun barang-barang yang diperubah di dalam yang boleh diambil oleh pelaku. Polisi mengumpulkan rekaman CCTV di sekitar TKP untuk memantau pergerakan pelaku. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Masud Badarudin melaporkan.